Baik teman-teman kali ini saya akan review satu rumah mewah minimalis di plaster viridis montis atau yang biasa disebut hilltop juga karena ini satu gerbang dengan plaster hilltop di sentul city dan kita akan review seperti apa rumahnya ini model yang upslope yang kita akan review dengan dua setanah 242 oke ini dua lantai sebenarnya dua setengah lantai karena di bawah ada dipakai untuk garasi Oke kita akan masuk jadi kita masuknya karena kuncinya masih pakai garasi jadi kuncinya kita masuk lewat garasi ini tampilan depannya seperti ini guys ada tangga masih ada taman samping seperti ini lingkungannya di depan jadi semua lingkungannya rapih hampir sama ini tipe flatnya dan ada tipe untuk downslope nya dan upslope nya oke kita akan masuk ke rumahnya kita lewat garasi dulu ya lebih sesuai karena nah ini tampilan garasinya guys jadi kita lewat service room area oke oke seperti ini guys jadi disini ada teman-teman ada gazibu nya wajib jadi salah satu spesialnya yang ada dalam ruang ini adalah gazibu Oke sebenarnya ini tampilan tampak depannya teman-temu saya videonya ini depan rumah jadi kontrol upslope lebih bagus daripada yang downslope Oke ini ruang ruang santai artinya ruang ruang tamu yang standar jadi bisa juga diteras di sana nah kita akan masuk sebelah kanan ini normal di tamu nah normalnya seperti ini guys selanjutnya kita akan masuk ke kamar tamu nah ini bisa kamar tamu atau kamar orang tua juga bisa seperti ini kamar seperti ini kamarnya kembali ke ruang tamu ya dan kita akan masuk ke family room ini family room ya oke ini family roomnya seperti ini nah seperti ini family roomnya kita masuk ke taman samping belakang ya jadi diwajibkan ada gazibu pasti disini gaji punya sangat bagus ya ada gazibu ini sudah paving blok ya Oh kita lihat yang belakang sudah reno ada taman sisa di belakang tanah sisa ya kita akan masuk kelihatan juga dari samping jadi kita bisa masukin juga di samping sampai di sampingnya sudah di paving blok juga yes nah kita akan lihat ini sampingnya sudah di paving blok dan ini kelihatan dari samping tetapnya di atas ya kamar atas dan kita akan masuk ke di sana ruang seluruh luang service room di ruang service rumah ya di sudah di jenset Cuma nanti perlu diperbaikin lagi Karena Kemarin habis Pindahan Sudah selesai Ini termasuk uang cuci Terus kamar mandi Uang tembantu Ini masuk keluar ke Dakt juga Teras Seperti itu Dan kita akan Masuk ke lantai atas Seperti apa lantai atasnya Kita akan lihat nanti Lantai atas Kita akan naik tangga Nah ini tangganya sudah Stand list Terus juga sudah kaca Pirek atau kaca Dan kita akan masuk ke Atas Bagian pertama kita akan masuk ke kamar Belakang Dengan view nya juga Yang super super keren Jadi di atas sudah ada sirkulasi Cahaya Dan ini juga ada sirkulasi cahaya Dan udara Kita akan Seperti apa Nah ini Tangga-tangga sekolah Kalau dirapiin sudah sangat keren Ada rumput sintetis juga disitu Kita bisa mainin rumput-rumput sintetis Atau rumput yang Buatan Ini sebenarnya di belakang juga full grab Kita bisa Pengembangan juga disini Instalasi aksi dan sebagainya sudah ada sebenarnya Nah ini kamar anak Kamar anak ini juga Cirkulasi udara yang cukup Nah disini juga Nah ini Sini full kaca Ini untuk Konek ke area Kamar pembantu tadi Cahayanya masih cukup Artinya memang sangat diperlukan Untuk desain Jadi semua disini Saya lumayan Srek cung ya Dan Kita masuk ke kamar mandi Atas Oke guys Kamar mandi atas Seperti biasa Ada sirkulasi udara Kaca Sower Keramiknya juga Sampai tembok atas full Ya lingkaran Untuk sanitizer Toto Standar Ya Selanjutnya kita akan masuk ke Nah ini Ruang santai juga Nah ini sebenarnya Multifungsi Kalau kita mau penambahan ruang Udah cukup lumayan luas Disini Ada area cukup lumayan luas Bisa untuk tambah kamar Atau Family room area Ataupun Bisa buat santai juga Nah seperti itu guys Nah selanjutnya kita akan masuk ke kamar utama Inilah kamar utamanya Ada di bagian depan Ini ada kamar mandinya juga Disini Dan view nya langsung mengandap gunung Ya Keren ya Bapak ibu Nah ini kamar utamanya Sirkulasi udara nya tentu lebih luas Lebih enak disini Kita akan melihat Nah Udara dan cahaya semuanya masuk Sangat Bagus Menurut saya Nah ini untuk view belakang Kita akan melihat Seperti tadi yang saya jelaskan Ini bisa buat lahan pengembangan Untuk bisa dibikin Nah rumput rumput sintetis Seperti yang di belakang Nah ini sudah reno Pakai rumput rumput sintetis Dengan tembok Cap kayu Oke selanjutnya kita akan masuk ke Kamar mandi Utama Kamar mandi di kamar utama Kamar mandinya cukup luas Sudah Nah ada Closet tentunya Dan full juga Dan ada bathtub juga disini Petaknya bisa dilihat Nah lumayan romantik juga Shower juga ada Full juga sampai atas Dan tidak lupa Sirkulasi cahaya juga cukup Oke next Kita akan masuk ke View nya Nah ini bagian paling penting Seperti apakah view nya Nah kita bisa lihat Disana ada gunung Gunung pancar kelihatan Ada bukit sentul juga kelihatan Disana sebenarnya ada gunung pangerangung Cuman Tertutup Karena kaput Awan Karena kita siang-siang disini Disana juga ada gunung salat Nah ini face view nya disini guys Oke Kita bisa lihat View nya sangat keren Oke guys Rumah nya juga memang Bewas Ini yang sudah full dark Bisa jadi inspirasi juga Ini tinggal di dark lagi Untuk Ruang-ruang santai Berbeque dan sebagainya Oke Sedikit review Di cari rumah Indonesia Jangan lupa Klik like, komen, share, dan subscribe Biar kita semakin semangat Untuk membuat konten-konten Review Inspirasi Di sesen rumah anda Dan Jangan lupa Share juga ke teman-teman Kalau memang video ini Bermanfaat Untuk menjadi inspirasi Di dalam rumah anda Dan dengan saya Abi Bicara rumah Indonesia Salam